Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini informasi yang admin bawa Bapak Ibu Ini tentu mengejutkan Kenapa? Karena banyak data bodong katanya di informasinya Banyak data bodong BPKP verifikasi data 2,3 juta tenaga honorer Batal jadi P3K Baik Bapak Ibu supaya tergagal paham Nanti kita simak dulu informasi berikut Sampai tuntas ya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Data 2,3 juta honorer Diverifikasi Banyak yang bodong Pengangkatan P3K batal DPR bicara Baik kita bacakan informasinya Bapak Ibu JPNN.com Jakarta Kalangan honorer gempar Dengan informasi bahwa pemerintah membatalkan Pengangkatan P3K Dari tenaga non-aparatur Sipil negara atau non-ASN Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaetih Nurbaetih ya Mengungkapkan banyak yang risau dengan informasi tersebut Awalnya sudah banyak Honorer K2 Yang gembira karena pemerintah dan DVRRI Akan menuntaskan pengangkatan P3K ini Sampai Desember 2024 Namun tiba-tiba Mbak Angin Puting Beliung Ada kabar bahwa Rencana tersebut dibatalkan pemerintah Bapak Ibu Tidak semua Langsung percaya sih memang Tetapi banyak honorer K2 Maupun non-K2 Terpengaruh ya Dengan informasi tersebut Begitu disampaikan oleh Ketua Forum Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi ya Bunda Nur Sahapan akrabnya Kepada JPNN.com Nah dia pun mengaku Langsung menghubungi Anggota Panitia Kerja Rencana Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipir Negara Jadi Dewan Pembina Forum Segera menghubungi Anggota Panitia Kerja ya Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipir Negara Atau PANJA RUU ASN Setelah mendapatkan penjelasan Detil bahwa Informasi itu sebenarnya Kurang tepat Begitu ya Nah karena ternyata Informasi tersebut tidak benar Jadi dihubungi secara terpisah Bapak Ibu Anggota Dewan ini Mardani Alisera Anggota PANJA RUU ASN Komisi 2 DPR RI Membantah keras Informasi yang dinilai Merasahkan honorer itu Jadi Gak ada pembatalan ya Pengangkatan honorer menjadi P3K Nah kalaupun ada 2,3 juta honorer itu Ternyata banyak yang bodong Nah jadi kalau memang Datanya tidak valid Datanya tidak benar Berarti bodong ya Artinya Datanya bukan data yang benar Jadi Tentu Ini ada Laporan juga ya Dari BPKP Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Terkait dengan Hasil verifikasi 2,3 juta honorer ini Banyak data yang memang Masuk kategori Bodong gitu Nah proses pemeriksaan Data honorer ini Masih berjalan Dan Tentu ya Nanti kalau sudah rapi Datanya Baru bisa diangkat Menjadi P3K Amin Jadi sebenarnya Bagus juga Ini Anggota Dewan Mengungkapkan Bahwa Ini sebenarnya Bagus juga Sebelum proses Pengangkatan honorer Menjadi P3K Yang Ditenggat Tuntas Hingga Desember 2024 Datanya Dibereskan Dahulu Nah jika 2,3 juta honorer Langsung diangkat Tanpa verifikasi Validasi data lagi Maka akan Merugikan negara Selain itu Tidak adil Bagi honorer Yang sudah benar-benar Mengapli Artinya begini Bapak Ibu Ketika Data yang sudah Masuk Sudah diverifikasi Dan benar-benar Data itu Tidak valid Setelah diverval Maka Tentu Akan terjadi Penundaan Atau mungkin juga Gagal untuk Diangkat Dan kalau Seluruhnya Diangkat Tanpa Verifikasi Maka tentu Ada yang Dibergikan Dan juga Ada yang Diuntungkan Gitu Bapak Ibu Nah Ada 3 poin utama Dalam penyelesaian Honorer Yang pertama Pemerintah Dan DPR Ingin Membuang data Honorer siluman Makanya Sedang diverifikasi Jadi bodong itu Mungkin identik Dengan siluman Jadi datanya ada Tapi orangnya Tidak ada Mungkin begitu Yang kedua Tidak boleh Ada PHK Atau pemutusan Hubungan kerja Diharus Dipertahankan Dan berlanjut Sebagai Jaminan dari pemerintah Bahwa tidak ada PHK masal Yang ketiga FIN itu P3K besar Dan ada opsi Penuh waktu Maupun Palu waktu Artinya Bapak Ibu Peluang untuk diangkat Menjadi ASN P3K Itu peluangnya Sangat besar Jadi jangan Kecil hati Nah itu saja Barangkali yang Informasi yang dapat Dibagikan Terkait dengan Apa ini Banyak info Untuk Raga honorer ini Bapak Ibu Bahwa Data dari 2,3 juta Honorer ini Sedang di verifikasi Dan mudah-mudahan Ini Lolos ya Artinya Tidak ada halangan Untuk Pengangkatan menjadi ASN Di tahun 2023 Demikian yang dapat Admin Bagikan Bapak Ibu Informasinya Semoga ini Memberikan manfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih